Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Bapak Kefathir Nursery Pada kesempatan kali ini Saya mau ngasih tau Bagaimana cara Membuat pupuk kandang Kenapa pupuk kandang harus dibuat? Karena Saya ambil contoh Ini adalah pupuk kandang Dari Fermentasi kohe kambing Nah sudah ada kata fermentasi disitu Berarti harus ada Sebuah proses Untuk menjadi Pupuk kandang Nah kalau belum Di fermentasi apa sudah bisa disebut Pupuk kandang Tentu saja belum ya Kalau belum melalui proses fermentasi Namanya masih kohe Atau potoran Hewan saja Belum menjadi Pupuk kandang Sarat dari pupuk kandang Adalah Dia harus Sudah terurai Terurai disini Ada beberapa pengertian ya Yang pertama adalah Kohe kambing ini Sudah Hancur Atau Mendekati Hancur Intinya Sudah tidak Berbentuk Koe kambing secara utuh Kemudian Pengertian kedua adalah Sudah Tidak Panas lagi Atau Atau Unsur Amoniaknya Sudah hilang Kemudian yang ketiga Adalah Sudah Tidak Berbau Kotoran Hewan lagi Selanjutnya adalah Sudah Tidak Adanya Jamur Jamur Atau Mikroorganisme Yang Tidak Dibutuhkan Oleh Tanaman Bagaimana Cara membuatnya Ikuti terus Videonya Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang lain Jangan lupa Oke Langsung saja Kita menuju TKP Sekarang Saya ada di Kandang Kambing Kebetulan Ini Kandang Kambing Milik Pribadi Nah Bisa Dilihat Disini Ini Adalah Kohe Kambing Yang Benar-benar Baru Yang Masih Ada Di Bawah Kandang Bisa Dilihat Disitu Ya Banyak Sekali Putih-putihnya Nah Ini Yang Tadi Di awal Saya sebut Dengan Jamur Atau Mikroorganisme Yang Tidak Dibutuhkan Oleh Tanaman Karena Jamur-jamur Atau Mikroorganisme Yang putih-putih Ini Justru Kalau kita Langsung Aplikasikan Ketanaman Akan Menyebar Ketanaman Dan Akan Terinfeksi Jamur Ini Kemudian Kohe Kambing Yang baru Ini Juga Mengandung Unsur Amoniak Yang Sangat Tinggi Unsur Amoniak Adalah Unsur Yang Bersifat Panas Sehingga Kalau kita Langsung Aplikasikan Ke Tanaman Nanti Perakarannya Bisa Panas Atau Bisa Kosong Nanti Daunnya Juga Ikut Kosong Lama-lama Juga Bisa Menyebabkan Kematian Pada Tanaman Kohe Kambing Yang Baru Ini Juga Masih Terdapat Hewan-hewan Seperti Uret Dan Lain-lain Yang Biasanya Suka Makan Akar Tanaman Jadi Untuk Menghilangkan Unsur Amoniak Menghilangkan Jamur Dan Menghilangkan Hewan-hewan Yang Tidak Disukai Tanaman Serta Membuat Kohe Kambing Ini Tidak Berbau Kita Perlu Melakukan Proses Fermentasi Ya Ini Adalah Kohe Kambing Yang Saya Ambil Dan Saya Masukkan Kedalam Karung Bulo Selanjutnya Untuk Proses Fermentasi Ini Kita Membutuhkan EM4 Ini Adalah Efektif Mikroorganisme For Plain Disini Ada Petunjuk Pemakaiannya Untuk Komposisinya Semuanya Ada Di Kemasan Kegunaannya Juga Ada Di Kemasan EE4 EE4 Bisa Dicari Di Toko Online Atau Di Toko Pertanian Terdekat Selanjutnya Kita Butuh Molase Bisa Pakai Tetes Tebu Bisa Pakai Gula Jawa Bisa Pakai Gula Pasir Yang Dilarutkan Dengan Air Yang Penting Ini Adalah Molase Selanjutnya Kita Butuh Air Nah Kita Lihat Disini Petunjuk Pemakaiannya Adalah Tertera 1 Banding 1 Banding 50 Yang Artinya Adalah 1 Liter EM 4 Dibanding 1 Liter Molase Berbanding 50 Liter Air Karena Disini Saya Buat Porsi Kecil Atau Sedikit Jadi Saya Cuma Pakai Satu Tutup Botol EM 4 Dengan Satu Tutup Botol Molase Dengan 50 Tutup Botol Air Ini Setara Dengan 700 Mililiter Air Jadi Kalau kita Buat Skala Sedikit Seperti Seperti Ini Kita Cukup Menggunakan 1 Tutup Botol EM 4 1 Tutup Botol Molase Dan 50 Tutup Botol Air Atau Secara Dengan 700 Mililiter Air Selanjutnya Tinggal Kita Aduk Aduk Sampai Merata Selanjutnya Arutan Yang telah Kita Buat Tadi Tinggal Kita Siramkan Ke Bohe Kambing Yang Telah Kita Ambil Dari Bawah Kandang Tadi Secara Merata Kita Harus Pastikan Larutan EM 4 Dan Molase Ini Tercampur Secara Rata Kedalam Karung Caranya Tinggal Kita Sampai Dia Benar Benar Rata Kita Siramkan Lagi Sampai Habis Untuk Memastikan Semuanya Tercampur Dengan Rata Yang Tidak Kalah Penting Adalah Kita Harus Melubangi Karung Menggunakan Paku Ini Bertujuan Agar Kita Tidak Usah Mengaduk Aduk Koe Kambing Ini Jadi Setelah Kita Siram Tinggal Kita Ikat Kemudian Kita Simpan Selama Satu Bulan Kita Tidak Perlu Mengaduk Aduknya Karena Sudah Ada Rongga Udara Yang Kita Buat Dari Lubang Yang Kita Buat Dari Paku Tadi Lanjutnya Tinggal Kita Taruh Di Tempat Yang Tidak Terkena Sinal Matahari Secara Langsung Tidak Terkena Hujan Untuk Sampai Jadi Ini Sekitar Satu Bulan Ini Adalah Contoh Yang Sudah Terurai Ini Saya Fermentasi Satu Bulan Bisa Dilihat Ya Saat Kita Genggam Ini Sudah Hancur Ya Enak Sekali Untuk Diremas Ya Dan Juga Sudah Tidak Berbau Sudah Tidak Ada Hewan Hewan Nakalnya Jamur Jamur Juga Sudah Hilang Selanjutnya Tinggal Di Angin Anginkan Kurang Lebih Satu Minggu Sebelum Bisa Digunakan Berikut Adalah Contoh Tanaman Tanaman Kesayangan Saya Yang Saya Aplikasikan Pupuk Kandang Ini Ada Anggur Tumbuh Subur Selanjutnya Ini Ada Pohon Mangga Nah Sarat Untuk Tanaman Bisa Tumbuh Dan Berkembang Dengan Bagus Adalah Tercukupinya Unsur-unsur Hara Nah Unsur-unsur Hara Ini Meliputi Unsur Makro Dan Unsur Mikro Unsur Makro Adalah Unsur Hara Yang Dibutuhkan Tanaman Dalam Jumlah Yang Besar Seperti Nitrogen Hosfor Kalium Sulfur Halsium Magnesium Dan Lain Sebagainya Dan Juga Unsur Mikro Unsur Mikro Adalah Unsur Hara Yang Diperlukan Tanaman Dalam Jumlah Yang Tidak Terlalu Banyak Sebagai Contoh Mangan Tembaga Seng Boron Dan Lain-lain Nah Apabila Tanaman Sudah Tercukupi Unsur Hara Makro Dan Mikro Sudah Dipastikan Tanaman Tersebut Akan Tumbuh Subur Dan Berkembang Dengan Baik Terus Kalau Ada Pertanyaan Setelah Unsur Unsur Hara Terpenuhi Baik Itu Makro Dan Mikro Dari Pupuk Kandang Apakah Perlu Penggunaan Pupuk Kimia Kalau Saya Bilang Perlu Karena Unsur Unsur Pada Pupuk Kimia Juga Pada Nantinya Adalah Sebagai Penguat Unsur Unsur Hara Yang Sudah Terpenuhi Dari Kupuk Kandang Tadi Oke Teman Teman Itu Aja Sedikit Ilmu Yang Bisa Saya Bagi Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Saya Mohon Maaf Karena Saya Pribadi Belajar Tani Bukan Dari Sebuah Pendidikan Yang Formal Jadi Kalau Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Atau Kata-kata Saya Saya Mohon Maaf Semoga Sedikit Ilmu Yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh